Rumor kedekatan antara Elkan Bakot dengan klub-klub Liga Inggris semakin berkembang. Terbaru, sang pemain digabarkan telah menolak tawaran para panjangan kontrak dari Ipsestown. Tak hanya itu, Doi juga masuk ke dalam incaran klub Premier League lainnya, Leeds United. Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa untuk terlebih dulu, klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sabak bola tanah air. Menurut jurnalis dan media-media besar asal Inggris, Elkan Bakot dikabarkan sudah menolak perpanjangan kontrak dari klubnya, Ipsestown. Alasan utama kenapa back tangguh menolak tawaran dari Ipsestown tidak lain adalah karena sang pemain memiliki kesempatan yang sangat besar untuk tampil di Premier League. Sebelumnya, ada tiga tim yang berminat untuk mendatangkan sang pemain. Ketiga tim itu tidak lain adalah Manchester United, Everton, dan West Ham United. Kini diberitakan satu tim lainnya, yakni Leeds United juga mengincar nama pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu. Masih dari sumber yang sama, kandidat terkuat tim yang nantinya bakal dibela oleh pemain berusia 18 tahun itu adalah Leeds United dan West Ham United. Alasannya adalah karena kedua tim selalu memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk tampil bersama dengan tim utama. Tidak heran rasanya jika banyak klub-klub Inggris yang memperebutkan nama Elkan Bagot sebagai bagian dari skuad mereka. Pasalnya, selain tenang dalam menjaga lini pertahanan, Elkan Bagot juga selalu memenangi duel, baik itu duel udara ataupun one-on-one. Meski saat ini ranking FIFA Indonesia masih tertahan di beringkat 173 dunia FIFA, yang artinya masih berada jauh dari standar FA Inggris, Elkan Bagot tetap bisa bermain di Premier League. Hal ini karena Elkan sudah mendapatkan status pemain homegirl. Kini, mimpi anak muda yang awalnya belajar bermain sepak bola di Indonesia itu hampir menjadi kenyataan. Nah, jika kalian berada di posisi Elkan Bagot, klub mana yang akan kalian pilih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.